Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada di video kali ini saya akan kembali berbagi informasi seputar bibit parfum produk terbaik versi Divanada yang mana kali ini penilaian saya berdasarkan dari segi kekuatan aroma, daya tahan dan tingkat kemiripan parfumnya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Divanada untuk parfum yang akan saya bahas kali ini adalah parfum yang aromanya searah dengan tere de hermes jadi untuk aroma dari parfum ini inspired dengan tere de hermes khas aroma dari parfum ini aromanya ini lumayan strong ya jadi untuk tingkat kekuatan aromanya lumayan strong ini perpaduan antara aroma citrusnya yang kuat kemudian ada aroma spisinya juga yang kuat berpahur dengan aroma woody yang lumayan kuat juga wangi dari parfum ini mewah dan bersahaja untuk aroma dominan di awal parfum ini ketika pertama kali kita semprotkan ya ini aroma citrusnya ini lumayan kuat kemudian ada sedikit aroma spisinya juga untuk aroma citrus ini perpaduan antara aroma oren dengan aroma celuk bali ya kemudian untuk aroma spisinya ini yaitu seperti aroma lada merah jadi ada aroma spisi dan aroma citrusnya namun untuk lebih dominan adalah aroma citrusnya kemudian setelah beberapa saat sekitar 10 sampai 15 menit kita memakai parfum ini untuk aroma spisinya ini lebih dominan ya jadi aroma citrusnya ini berkurang kemudian untuk aroma spisinya lebih dominan kemudian ada juga sedikit berpahur dengan aroma bunga juga dan ada seperti aroma aroma bara gitu ya untuk aroma tengah dari parfum ini kemudian untuk aroma akhir dari parfum ini yaitu ada aroma akar wangi kemudian ada aroma woodynya yang khas ya woodynya ini lumayan kuat ada sedikit aroma nilam juga di parfum ini kemudian berpahur dengan sedikit ada aroma seperti aroma minyak untuk parfum ini untuk produk terbaiknya ini jika digunakan di pakaian ini bisa bertahan hingga dua hari untuk cara meracik parfum ini perbandingan idealnya adalah satu banding satu agar mendapatkan karakter kemudian notnya ini lebih dapat jadi untuk perbandingan maksimalnya adalah satu banding satu atau teman-teman bisa juga menggunakan perbandingan 40% bibitnya kemudian 60% untuk campurannya untuk teman-teman yang ingin meracik parfum ini pastikan juga bibit yang digunakan masih benar-benar benar ya bukan bibit yang udah dicampur dengan cairan yang lainnya seperti dpg sopial atau sejenisnya nah untuk produk terbaik dari parfum ini untuk yang pertama ini kita bahas dari segi kekuatan serta daya tahan dulu ya untuk dari segi kekuatan dan daya tahan ini saya bagi menjadi tiga kelompok ya jadi ada kelompok satu dua dan tiga ini untuk ketiga ini yang paling bawah ya untuk dirutan yang ketiga ini kalau untuk dari daya tahan ini ada sekitar empat produk ya yang udah saya coba untuk yang paling bawah itu ada produknya LBM kemudian Ibersen ada Mcbram dan ada produknya Mane ini dari segi kekuatan aromanya kemudian di atasnya itu ada produknya Parvarum ada esenches dan ada produknya perfect ini dari segi kekuatan ya ini untuk kelompok keduanya jadi di atasnya yang tadi ya kemudian di urutan pertama itu ada produknya Laverne produknya Manfield dan produknya Luzi nah yang menarik adalah produknya Manfield ini ya meskipun harganya terbilang murah namun untuk kekuatan serta daya tahan dari parfum ini sangat bagus kemudian dari tingkat kemiripan ya ini saya bagi menjadi tiga juga untuk tingkat kemiripan dari parfumnya untuk yang paling bawah itu ada sekitar tiga produk ya untuk yang memiliki tingkat kemiripan yaitu ada LBM kemudian Ibersen dan produknya Manfield jadi untuk tingkat kemiripan tiga ini yang terbawah ya kemudian di tengah-tengahnya itu ada produknya Parvek ada produknya Parvarum ada produknya Mcbram dan ada produknya Mane ini untuk di urutan yang tengah-tengah ya untuk dari segi kemiripannya kemudian untuk yang terbaiknya ini ada tiga produk ya yang pertama itu ada Essence and Parfum kemudian ada Luzi dan produknya Laverne ini boleh dibilang untuk Laverne ini boleh dibilang yang terbaiknya ya karena dari segi kekuatan dia dapat dan daya tahan dia dapat kemudian dari tingkat kemiripan juga dapat Nah itulah tadi sedikit dari saya tentang bibit parfum produk terbaik versi divanada yang mana penilaiannya berdasarkan dari segi kekuatan dan dari segi daya tahan juga kemudian dari tingkat kemiripan juga untuk produk-produk yang tidak saya sebutkan bukan berarti produknya tidak bagus ya melainkan produk itu belum saya coba buat teman-teman yang udah pernah coba produk lainnya silahkan tulis di komentar ya seperti apa kualitas dari produk yang digunakan selain yang saya sebutkan ini untuk yang ingin tanya-tanya silahkan tulis juga di komentar nanti akan saya buatkan videonya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh